Intro Petugas gabungan dari Polri TNI Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban melaksanakan razia cipta kondisi dengan menyisir kamar hotel dan tempat penginapan di malam perayaan Hari Valentine, Senin 14 Februari 2022. Kegiatan razia kali ini, petugas gabungan menyisir sejumlah hotel di Kabupaten Tuban. Alhasil, dari tiga hotel yang disisir itu, petugas gabungan mendapati sebanyak enam pasangan bukan suami istri yang sedang memadukasi di malam Hari Valentine dalam satu kamar. Untuk selanjutnya, empat pasangan yang terjaring razia pada malam perayaan Hari Valentine ini dibawa ke Mapolres Tuban untuk menjalani sidang tipiring. Sedangkan dua pasangan lainnya tengah ditangani oleh Satpol PP Tuban. Kita melaksanakan kasia di beberapa hotel yang ada di wilayah Tuban. Hasilnya dari kegiatan tadi, kita sudah melaksanakan yaitu teguran lisan, pengunjung yang tidak menggunakan masker, dan kita beli masker. Kemudian untuk pengunjung hotel, kita tadi sudah mengamankan ada 13 orang yang mereka berada di dalam kamar, laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya. Mereka selanjutnya dibawa kemana? Ya, kami berbagi tugas ya. Ada dari kami ya, ada tangani, menangani yang ada empat ya, empat pasang. Dalam kegiatan itu, AKP Hakim juga mengimbau kepada pemilik hotel untuk memperlakukan atau menerapkan aplikasi peduli lindung. Hal itu bertujuan untuk mengetahui kondisi para pengunjung apakah sudah menerima vaksin atau belum. Dari Tuban, tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.